Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kelas, jumpa lagi kita dalam materi pembelajaran PPKN Kali ini kita akan membahas materi pembelajaran mengenai mengarungi bahtera keadilan bangsa Indonesia Pada materi ini ada 4 sub materi yang akan kita pelajari Yang pertama yaitu mengenai hukum, keadilan, dan ketertiban Yang kedua yaitu mengenai sistem hukum nasional Dan yang ketiga adalah mengenai sistem peradilan Indonesia Dan yang keempat mengenai peranan lembaga peradilan Pada sesi ini kita akan membahas 2 sub materi Dan 2 sub materi berikutnya akan kita bahas pada sesi berikutnya Oke kelas, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai makna hukum Ada beberapa makna hukum menurut beberapa orang disini Yang pertama pengertian hukum secara umum Hukum adalah aturan yang dibuat oleh badan berwenang Yang mempunyai sifat mengikat, mengatur, memaksa, dan bersangsi Pengertian hukum menurut Immanuel Kant Yaitu hukum adalah keseluruhan Sarat-sarat yang dengan ini Kehendak bebas dari orang yang satu Dapat menyesuaikan diri Dengan kehendak bebas dari orang yang lain Menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan Pengertian hukum menurut Leon Duguit Hukum ialah aturan tingkah laku anggota masyarakat Aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu Diindahkan oleh masyarakat Sebagai jaminan dari kepentingan bersama Dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama Terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu Selanjutnya Pengertian hukum menurut E. M. Myers Hukum adalah semua aturan Yang mengandung pertimbangan kesusilaan Ditujukan kepada tingkah laku manusia Dalam masyarakat Dan yang menjadi pedoman Bagi penguasa-penguasa negara Dalam melakukan tugasnya Pengertian hukum selanjutnya Menurut S. M. Amin Yaitu Kumpulan-kumpulan peraturan Yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu Disebut hukum Dan tujuan hukum itu Adalah mengadakan ketata tertiban Dalam pergaulan manusia Sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara Selanjutnya Pengertian hukum menurut J. Siti Simorangkir Hukum ialah peraturan-peraturan Yang bersifat memaksa Yang menentukan tingkah laku manusia Dalam lingkungan masyarakat Yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi Berakibat diambilnya tindakan Yaitu dengan hukuman tertentu Pengertian hukum selanjutnya Menurut M. H. Tirta Mijaja Hukum ialah semua aturan atau norma Yang harus diturut dalam tingkah laku Tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup Dengan ancaman Mesti mengganti kerugian Jika melanggar aturan-aturan itu Akan membahayakan diri sendiri Atau harta Umpamanya Orang akan kehilangan kemerdekaannya Didenda Dan sebagainya Oke kelas Sumber hukum di Indonesia ada dua Yaitu Material Dan formal Sumber hukum material Adalah hukum yang isinya Perintah Dan larangan Yang menjadi patokan manusia Dalam bertindak Misalnya Tidak boleh mencuri Tidak boleh membunuh Harus melunasi hutang Dan sebagainya Adapun sumber hukum formal Merupakan perwujudan Bentuk dari isi hukum material Yang menentukan berlakunya hukum itu sendiri Sumber-sumber hukum formal Antara lain Yang pertama Undang-undang Undang-undang Mempunyai dua arti Yaitu Arti material Dan formal Undang-undang Dalam arti material Adalah setiap peraturan Yang dikeluarkan oleh pemerintah Yang isinya Mengikat secara umum Misalnya Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Undang-undang Dan peraturan pemerintah Adapun undang-undang Dalam arti formal Adalah setiap peraturan Yang karena bentuknya Dapat disebut Undang-undang Yang kedua Kebiasaan Atau custom Supaya kebiasaan itu Mempunyai kekuatan Dan dapat dijadikan Sebagai sumber hukum Maka harus memenuhi Dua faktor berikut Yang pertama Adanya perbuatan Yang dilakukan Berulang-ulang Dalam hal yang sama Serta Selalu diikuti Dan diterima Oleh yang lainnya Yang kedua Adanya keyakinan hukum Dari orang-orang Atau golongan-golongan Yang berkepentingan Artinya Adanya keyakinan Bahwa kebiasaan itu Memuat hal-hal yang baik Dan pantas ditaati Serta mempunyai kekuatan Mengikat Oke Kita lanjutkan Mengenai sumber-sumber Hukum formal Yang ketiga Yaitu Jurisprudensi Jurisprudensi Lahir karena Adanya Peraturan Perundang-undangan Yang kurang Atau tidak jelas Pengertiannya Sehingga Menyulitkan Hakim Dalam memutuskan Perkara Untuk mengatasi Hal tersebut Hakim membentuk Hukum Hukum baru Dengan cara Mempelajari Putusan-putusan Hakim Terdahulu Khususnya Tentang Perkara-perkara Yang dihadapinya Dalam membuat Yurisprudensi Biasanya Seorang hakim Akan melaksanakan Berbagai macam Penafsiran Di antaranya Sebagai berikut A Penafsiran Grammatikal Atau Tata bahasa Yaitu Penafsiran Berdasarkan Arti Kata B Penafsiran Historis Yaitu Penafsiran Berdasarkan Sejarah Terbentuknya Undang-Undang C Penafsiran Sistematis Yaitu Penafsiran Dengan Cara Menghubungkan Pasal-pasal Yang terdapat Dalam Undang-Undang D Penafsiran Teleologis Yaitu Penafsiran Dengan Jalan Mempelajari Hakikat Tujuan Undang-Undang Yang Disesuaikan Dengan Perkembangan Jaman E Penafsiran Autentik Yaitu Penafsiran Yang dilakukan Oleh Si Pembentuk Undang-Undang Itu Sendiri Selanjutnya Sumber-sumber Hukum Formal Yang Keempat Adalah Traktat Traktat Adalah Perjanjian Yang dibuat Oleh Dua Negara Atau Lebih Mengenai Persoalan-persoalan Tertentu Yang Menjadi Kepentingan Negara Yang Bersangkutan Dalam Pelaksanaannya Traktat Dapat Dibedakan Menjadi Dua A Traktat Bilateral Adalah Perjanjian Yang dibuat Oleh Dua Negara Traktat Ini Sifatnya Tertutup Karena Hanya Melibatkan Dua Negara Yang Berkepentingan Misalnya Perjanjian Dwi Keluarga Negaraan Antara Indonesia Dan RRC B Traktat Multilateral Adalah Perjanjian Yang Dibuat Atau Dibentuk Atleh Lebih Dari Dua Negara Traktat Ini Bersifat Terbuka Bagi Negara-negara Lainnya Untuk Mengikatkan Diri Misalnya PBB NATO Sumber-sumber Hukum Formal Yang Kelima Adalah Doktrin Doktrin Adalah Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka Yang Dijadikan Dasar Atau Asas Penting Dalam Hukum Dan Penerapannya Misalnya Dalam Hukum Tata Negara Kita Mengenal Doktrin Trias Politica Dari Montesquieu Doktrin Sebagai Sumber Hukum Formal Banyak Digunakan Para Hakim Dalam Memutuskan Perkara Melalui Juris Prudensi Bahkan Punya Pengaruh Sangat Besar Dalam Hubungan Internasional Demikian Pengertian Atau Makna Dari Hukum Selanjutnya Kita Akan Membahas Makna Keadilan Dan Ketertiban A Keadilan Adalah Sikap Seimbang Tidak Sewenang-wenang Dan Menempatkan Sesuatu Pada Proporsi Yang Sebenarnya Sesuai Hukum Yang Berlaku B B Ketertiban Adalah Tertata Teratur Dengan Baik Sesuai Dengan Peraturan Perundangan Yang Berlaku Macam-macam Teori Keadilan Yang Pertama Teori Keadilan Menurut Aristoteles A Keadilan Komutatif Keadilan Komutatif Adalah Perlakuan Terhadap Seseorang Dengan Tidak Melihat Jasa-jasa Yang Telah Diberikannya B Keadilan Distributif Keadilan Distributif Adalah Perlakuan Terhadap Seseorang Sesuai Dengan Jasa-jasa Yang Telah Diberikannya C Keadilan Kodrat Alam Keadilan Kodrat Alam Adalah Memberi Sesuatu Sesuai Dengan Yang Diberikan Oleh Orang Lain Kepada Kita D Keadilan Konvensional Keadilan Konvensional Adalah Kondisi Jika Seorang Warga Negara Telah Menaati Segala Peraturan Perundang-Undangan Yang Telah Dikeluarkan E Keadilan Perbaikan Perbuatan Adil Menurut Perbaikan Adalah Jika Seseorang Telah Berusaha Memulihkan Nama Baik Orang Lain Yang Telah Tercemar Misalnya Orang Yang Tidak Bersalah Maka Nama Baiknya Harus Direhabilitasi Teori Yang Kedua Yaitu Teori Keadilan Menurut Plato A Keadilan Moral Suatu Perbuatan Dapat Dikatakan Adil Secara Moral Apabila Telah Mampu Memberikan Perlakuan Yang Seimbang Selaras Antara Hak Dan Kewajibannya B Keadilan Prosedural Suatu Perbuatan Dikatakan Adil Secara Prosedural Jika Seseorang Telah Mampu Melaksanakan Perbuatan Adil Berdasarkan Tata Cara Yang Telah Ditetapkan Teori Keadilan Yang Ketiga Yaitu Teori Keadilan Menurut Thomas Hobbes Menurut Thomas Hobbes Suatu Perbuatan Dikatakan Adil Apabila Telah Didasarkan Pada Perjanjian Perjanjian Tertentu Artinya Seseorang Yang Berbuat Berdasarkan Perjanjian Yang Disepakatinya Bisa Dikatakan Adil Teori Keadilan Ini Oleh Profesor Dr. Notonegoro SH Ditambahkan Dengan Adanya Keadilan Legalitas Atau Keadilan Hukum Yaitu Suatu Keadaan Dikatakan Adil Jika Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku Selanjutnya Materi Yang Kita Bahas Adalah Mengenai Sistem Hukum Nasional Pasal Satu Ayat Tiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Negara Indonesia Adalah Negara Hukum Mengandung Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum Karena Terdapat Dalam Pasal Satu Ayat Tiga Undang Undang Dasar 1945 Perubahan Keempat Dan Juga Sebagai Acuan Atau Pedoman Untuk Aturan Main Di Dalam Masyarakat Selanjutnya Karena Negara Indonesia Menjunjung Tinggi Hukum Dan Sebagai Rule Of Law Adalah Rule By The Law Maksudnya Adalah Bahwa Hukum Menjadi Petunjuk Bagi Praktek Kenegaraan Suatu Negara Dengan Kata Lain Hukum Lah Yang Tertinggi Dan Bukan Pemerintah Pemerintah Hanyalah Petugas Yang Menerapkan Apa-apa Yang Sudah Menjadi Ketentuan Atau Hukumnya Hukum Di Indonesia Merupakan Campuran Dari Sistem Hukum Eropa Hukum Agama Dan Hukum Adat Sebagian Besar Sistem Yang Dianut Baik Perdata Maupun Pidana Berbasis Pada Hukum Eropa Khususnya Dari Belanda Karena Aspek Sejarah Masa Lalu Indonesia Yang Merupakan Wilayah Jajahan Dengan Sebutan Hindia Belanda Hukum Agama Karena Sebagian Besar Masyarakat Indonesia Menganut Islam Maka Dominasi Hukum Atau Syariat Hisam Lebih Banyak Terutama Di Bidang Perkawinan Kekluargaan Dan Warisan Selain Itu Di Indonesia Juga Berlaku Sistem Hukum Adat Yang Diserap Dalam Perundang Undangan Atau Juris Prudensi Yang Merupakan Penerusan Dari Aturan Aturan Setempat Dari Masyarakat Dan Budaya Budaya Yang Ada Di Wilayah Nusantara Berikut Penggolongan Atau Pengkali Fasikasian Hukum Berdasarkan Kepustakaan Ilmu Hukum Hukum Dapat Digolongkan Sebagai Berikut Yang Pertama Berdasarkan Sumbernya Hukum Dapat Dibagi Sebagai Berikut A Hukum Undang Undang Yaitu Hukum Yang Tercantum Dalam Peraturan Perundang Undangan B Hukum Kebiasaan Yaitu Hukum Yang Terletak Dalam Peraturan Peraturan Kebiasaan C Hukum Traktat Yaitu Hukum Yang Ditetapkan Oleh Negara Negara Di Dalam Suatu Perjanjian Antar Negara D Hukum Juris Prudensi Yaitu Hukum Yang Terbentuk Karena Keputusan Hakim E Hukum Doktrin Yaitu Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka Yang Dijadikan Dasar Atau Asas Penting Dalam Hukum Dan Penerapannya Yang Kedua Berdasarkan Bentuknya Hukum Dapat Dibagi Sebagai Berikut A Hukum Tertulis Yang Dibedakan Atas Dua Macam Sebagai Berikut Yang Pertama Hukum Tertulis Yang Dikondifikasikan Yaitu Hukum Yang Disusun Secara Lengkap Sistematis Teratur Dan Dibukukan Sehingga Tidak Perlu Lagi Peraturan Pelaksanaan Misalnya Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang Dagang KUHP Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-Undang Agraria Undang-Undang HAM Dan Sebagainya Yang Kedua Hukum Hukum Tertulis Yang Tidak Dikondifikasikan Yaitu Hukum Yang Meskipun Tertulis Tetapi Tidak Disusun Secara Sistematis Tidak Lengkap Dan Masih Terpisah-pisah Sehingga Masih Sering Memerlukan Peraturan Pelaksanaan Dalam Penerapannya Misalnya Traktat Konfenan Perjanjian Bilateral Dan Sebagainya B Hukum Tidak Tertulis Yaitu Hukum Yang Hidup Dan Diakini Oleh Warga Masyarakat Serta Dipatuhi Dan Tidak Dibentuk Menurut Prosedur Formal Tetapi Lahir Dan Tumbuh Di Kalangan Masyarakat Itu Sendiri Misalnya Hukum Adat Yang Ketiga Berdasarkan Tempat Berlakunya Hukum Dapat Dibagi Sebagai Berikut A Hukum Nasional Yaitu Hukum Yang Berlaku Dalam Wilayah Suatu Negara Tertentu B Hukum Internasional Yaitu Hukum Yang Mengatur Hubungan Hukum Antar Negara Dalam Dunia Internasional Hukum Internasional Berlaku Universal C Hukum Asing Yaitu Hukum Yang Berlaku Dalam Wilayah Negara Lain D Hukum Gereja Yaitu Kumpulan Kumpulan Norma Yang Ditetapkan Oleh Gereja Untuk Para Anggotanya Yang Keempat Berdasarkan Waktu Berlakunya Hukum Dapat Dibagi Sebagai Berikut A Ius Constitutum Hukum Positif Yaitu Hukum Yang Berlaku Sekarang Bagi Suatu Masyarakat Tertentu Dalam Suatu Daerah Tertentu Contohnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 B Ius Constitut Endum Atau Hukum Negatif Atau Prospektif Yaitu Hukum Yang Diharapkan Berlaku Pada Waktu Yang Akan Datang Contohnya Rancangan Undang-Undang Atau RUU C Hukum Asasi Atau Hukum Alam Yaitu Hukum Yang Berlaku Dimana-mana Dalam Segala Waktu Dan Untuk Segala Bangsa Di Dunia Hukum Ini Tidak Mengenal Batas Waktu Melainkan Berlaku Untuk Selama-lamanya Terhadap Siapapun Dan Di Yang Kelima Berdasarkan Cara Mempertahankannya Hukum Dapat Dibagi Sebagai Berikut A Hukum Material Yaitu Hukum Yang Mengatur Hubungan Antara Anggota Masyarakat Yang Berlaku Umum Tentang Hal-hal Yang Dilarang Dan Dibolehkan Untuk Dilakukan Misalnya Hukum Pidana Hukum Perdata Hukum Dagang Dan Sebagainya B Hukum Formal Yaitu Hukum Yang Mengatur Bagaimana Cara Mempertahankan Dan Melaksanakan Hukum Material Misalnya Hukum Acara Pidana Atau KUHAP Hukum Acara Perdata Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Hukum Acara Dan Sebagainya Yang Keenam Berdasarkan Sifatnya Hukum Dapat Dibagi Sebagai Berikut A Hukum Yang Memaksa Yaitu Hukum Yang Dalam Keadaan Bagaimanapun Juga Harus Dan Mempunyai Paksaan Mutlak Misalnya Jika Melakukan Pembunuhan Maka Sanksinya Secara Paksa Wajib Dilaksanakan Hukuman B Hukum Yang Mengatur Yaitu Hukum Yang Dapat Dikesampingkan Apabila Pihak-pihak Yang Bersangkutan Telah Membuat Peraturan Sendiri Dalam Suatu Perjanjian Dengan Kata Lain Hukum Yang Mengatur Hubungan Antar Individu Yang Baru Berlaku Apabila Yang Bersangkutan Tidak Menggunakan Alternatif Lain Yang Dimungkinkan Oleh Hukum Atau Undang Undang Contohnya Ketentuan Dalam Pewarisan Abe Intesto Pewarisan Atau Pewarisan Berdasarkan Undang Undang Baru Memungkinkan Untuk Dilaksanakan Jika Tidak Ada Surat Wasiat Atau Testament Yang Ketujuh Berdasarkan Wujudnya Hukum Dapat Dibagi Sebagai Berikut A Hukum Objektif Yaitu Hukum Yang Mengatur Hubungan Antara Dua Orang Atau Lebih Yang Berlaku Umum Dengan Pengertian Hukum Dalam Suatu Negara Yang Berlaku Umum Dan Tidak Mengenal Orang Atau Golongan Tertentu B Hukum Subjektif Yaitu Hukum Yang Timbul Dari Hukum Objektif Dan Berlaku Terhadap Seorang Atau Lebih Hukum Subjektif Sering Juga Disebut Hak Yang Kedelapan Berdasarkan Isinya Hukum Dapat Dibagi Sebagai Berikut A Hukum Privat Yaitu Hukum Yang Mengatur Hubungan Hubungan Antara Orang Yang Satu Dengan Orang Yang Lain Dengan Menitik Beratkan Pada Kepentingan Perseorangan B Hukum Publik Yaitu Hukum Yang Mengatur Hubungan Antara Negara Dengan Alat-alat Perlengkapannya Atau Hubungan Negara Dengan Perseorangan Atau Warga Negara Oke Kelas Pengertian Hukum Bidana Secara Umum Adalah Keseluruhan Atau Hukum Yang Memuat Peraturan Peraturan Yang Mengandung Keharusan Yang Tidak Boleh Dilakukan Dan Atau Larangan Larangan Dengan Disertai Ancaman Atau Sangsi Berupa Penjatuhan Pidana Bagi Barang Siapa Yang Melanggar Atau Melaksanakan Larangan Atau Ketentuan Hukum Dimaksud Sedangkan Sangsi Yang Akan Diterima Bagi Yang Melanggarnya Sudah Ditentukan Oleh Peraturan Perundang Undangan Dimaksud Bersumber Dari KUHP Atau Kitab Undang Undang Hukum Pidana Maka Sangsi Pidana Pada Pokoknya Terdiri Atas Pidana Mati Pidana Penjara Pidana Kurungan Dan Pidana Denda Oke Kelas Selanjutnya Pengertian Hukum Perdata Berdasarkan Pendapat Para Ahli Secara Sederhana Adalah Rangkaian Peraturan Peraturan Hukum Yang Mengatur Hubungan Hukum Antara Orang Yang Satu Dengan Orang Yang Lain Atau Antara Subyek Hukum Yang Satu Dengan Subyek Hukum Yang Lain Dengan Menitik Beratkan Pada Kepentingan Perseorangan Dimana Ketentuan Dan Peraturan Dimaksud Dalam Kepentingan Untuk Mengatur Dan Membatasi Kehidupan Manusia Atau Seorang Dalam Usaha Untuk Memenuhi Kebutuhan Atau Kepentingan Hidupnya Dalam Praktek Hubungan Antara Subyek Hukum Yang Satu Dengan Yang Lainnya Ini Dilaksanakan Dan Tunduk Karena Atau Pada Suatu Kesepakatan Atau Perjanjian Yang Disepakati Oleh Para Subyek Hukum Dimaksud Dalam Kaitan Dengan Sanksi Bagi Yang Melanggar Maka Pada Umumnya Sanksi Dalam Suatu Perikatan Adalah Berupa Ganti Kerugian Permintaan Atau Tuntutan Ganti Kerugian Ini Wajib Dibuktikan Disertai Alat Bukti Yang Dalam Menunjukkan Bahwa Benar Telah Terjadi Kerugian Akibat Pelanggaran Oke Kelas Tetap Semangat Dan Harus Masih Tetap Semangat Ya Kelas Selanjutnya Kita Akan Membahas Yang C Yaitu Mengenai Materi Sistem Peradilan Indonesia Dan Dan ini Akan Kita Bahas Di Sesi Selanjutnya Dan Ibu Harap Kalian Tetap Semangat Dan Selalu Semangat Sampai Ketemu Di Sesi Berikutnya Mengenai Sistem Peradilan Indonesia Dan Juga Mengenai Peranan Lembaga Peradilan Oke See you Next Time Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Terima Sejero Semoga Terima kasih.